Hai teman-teman selamat datang di channel ku Yang pertama kalian buka aplikasi pixart Terus kalian tambahin sticker Seperti biasa ya teman-teman Buat itunya Kayak benda-bendanya Yang di sekeliling kita Kalau aku disini pake petir ya Biasanya kata kuncinya itu Pake bahasa inggris jadi thunderstorm Kita download Stickernya Terus kita letakkan di yang Terserah kita lah pokoknya Yang bagus dimana gitu aja Nah terus nanti ini kita Duplikat aja ya Kita copy Terus kita taruh di tempat lain Ini di flip aja Biar petirnya datang dari Arah yang berbeda Terus kita hapus bagian yang Menurut kita tidak penting kayak gini Yang di depan Badan ini kita hapus aja semuanya Aku cepetin ya videonya Biar gak kelamaan Jadi seakan-akan petirnya tuh Kayak dari belakang gitu loh Nanti jadinya Kalau ngerasa kurang rame ya Kita tambahin lagi Stickernya Di sebelah sini gitu misalnya Tambahin lagi Kalau kurang Gak apa-apa Nah kalau udah cakep Kita langsung save Di apply terus next Save Download foto Terus kita langsung pergi Ke aplikasi Parallax Kalian harus download dulu ya Tadi kan aku udah coba edit Ternyata tuh ada watermarknya Dan kalau misalnya dihilangin Harus bayar Nah gimana nih caranya Biar kita gak usah bayar Jadi gratisan gitu Jadi yang pertama Kita buka lagi nih PixArt Kita langsung fit Jadi dikasih kayak Ya kayak gitu Putih-putih Pokoknya kita taruh di atas aja Kayak gini Biar nanti Watermarknya tuh gak keliatan Karena kan warnanya putih ya Watermarknya Kita langsung apply Next Terus kita save Nah terus disini nanti Aku bakal kasih tau tutorialnya Cara membuat D3D atau fake 3D Nah kita masukkan foto yang tadi Udah dikasih itu Pinggir-pinggiran Nah ini Ampli to do ini Kayak kecepatannya gitu Blurnya ini Ya blur Terus Aku pake efek disini Tapi terserah kalian ya Ini bisa Kayak dicoba-coba sendiri sih Aku cuma mau kasih liat Gimana aku ngedit fotoku Ini terserah temen-temen Dan sekreatif mungkin ya temen-temen Soalnya Ketika kita masukin foto itu Fotonya udah bergerak Udah 3D gitu Kalau udah selesai Kita langsung save aja Pake tombol di pojok kanan atas Nah ini secara otomatis Kesef Terus loh Gimana cara ngilangin Putih-putihnya Nah kita langsung aja Pergi ke in short Mungkin memang keliatannya Agak ribet Tapi sebenernya Kalau misalnya kalian Gak mau ribet Ya kalian bayar Nah tinggal milih aja Maunya ribet Atau bayar gitu Nah ini kita langsung ke canvas Terus kita atur rasionya Sampai gak keliatan Ada putih-putihnya sama sekali Kayak gini aku pake yang Coba kita pake 3 banding 4 Nah ini kan pas Nah kita zoom aja kayak gini Nah hilang kan Jadi nanti hasilnya Kurang lebih seperti ini Gak ada watermarknya Gratis Tonton juga video aku yang lain Dan jangan lupa untuk subscribe Dengan cara klik foto profilku Atau tombol subscribe di bawah Untuk mendukung channel ini Agar lebih sering upload Dan nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Setiap kali aku upload video Dan buat kalian yang mau kritik saran Maupun request Kalian bisa langsung komen aja di bawah And see you on my next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax